Jangan-jangan istriku jatuh sakit, pikir Abu Nawas mulai khawatir. Ia sederha bergegas menuju kamar, akan tetapi di kamar pun istrinya tidak ada. Abu Nawas pun menjadi panik, ia mencoba mencarinya ke seluruh ruangan, namun ia tak juga menemukan istrinya. Abu Nawas selalu bertanya kepada para tetangga tentang keberadaan istrinya, akan tetapi tak ada satupun dari mereka yang tahu, atau bahkan sekedar melihatnya. Kamu dimana, wahai istriku? ucap Abu Nawas dengan raut muka yang sedih. Di saat ia sedang termenung di depan rumahnya, datanglah jin yang menculik istri Abu Nawas dengan menyamar sebagai kakek tua. Hei Abu Nawas, kenapa kamu terlihat murung? tanya kakek tua itu. Istriku hilal kek, dan aku tidak tahu di mana, jawab Abu Nawas. Oh begitu, aku bisa membantumu. Aku bisa mengembalikan istrimu, kata kakek tua itu kepada Abu Nawas. Apakah kamu mau? tanya kakek tua itu melanjutkan. Tentu saja saya pasti mau, jawab Abu Nawas. Sejenang Abu Nawas terliam dan teringat dengan si kakek tua. Bukankah orang ini kakek tua sakti yang tempoh hari menolongku mengembalikan kapak hilang? Hilangnya istriku pasti perbuatan kakek tua ini. Ia ingin mengucikulangi, pikir Abu Nawas. Hei Abu Nawas, mau ditolong kok malah melamun. Ayo cepetan ikut aku, ajak kakek tua itu. Abu Nawas pun berjalan mengikuti kakek tua tersebut. Setelah sampai di tempat yang sepi, kakek tua itu berkata kepada Abu Nawas. Kamu tunggu di sini dulu, aku akan pergi sebentar. Tak lama berselang, kakek itu kembali bersama seorang wanita cantik jelita laksana putri kerajaan. Ya Abu Nawas, apakah ini istrimu? tanya kakek tua itu. Abu Nawas memandangi wanita itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ia benar, itu istriku, jawab Abu Nawas singkat. Mendengar jawaban Abu Nawas, Jin yang menyamar menjadi kakek tua tampak marah. Kamu bohong Abu Nawas, aku tahu kalau ini bukan istrimu. Kali ini kamu tidak jujur hanya gara-gara wanita. Dasar kamu goya darat, ucap kakek tua itu penuh emosi. Tenang dulu, kak, jangan emosi begitu. Sebenarnya aku tahu itu memang bukanlah istriku. Tapi kakek ingatkan tempoh hari ketika kakek membantuku mengembalikan kapak? Nah dari itulah, kalau aku menjawab bukan, pasti kakek akan kembali dengan wanita kedua yang lebih cantik dari wanita pertama. Dan bila aku menolaknya lagi, barulah kakek akan membawakan istriku yang sebenarnya. Setelah aku mengakuinya, lalu kakek pasti akan menghadiahkan kedua wanita cantik itu kepadaku. Kemudian aku pulang dengan tiga wanita yang menjadi istriku. Kakek kan tahu sendiri, kerjaanku adalah penebang kayu di hutan. Pinggangku sering sakit dan tidak mungkin kuat jika harus melayani ketiga istriku. Karena itulah, aku cepat-cepat mengaku wanita itu adalah istriku. Ujar Abu Nawas menjelaskan. Kakek tua itu pun langsung tertawa terpingkal-pingkal mendengar alasan Abu Nawas. Baiklah, aku kembalikan istrimu. Ternyata kamu bukan hanya jujur, tapi juga cerdik Abu Nawas. Jin yang menyamar menjadi kakek tua tersebut kemudian menghilang. Sampai jumpa di video selanjutnya.